Intro Halo 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 Kembali lagi bersama dengan Anir di channel Film Terus Setelah siang lama Anir tidak upload video lagi Akhirnya kali ini Anir bisa upload konten lagi genks Dan untuk menandai kembalinya Anir Disini kita akan sama-sama menyema review dari alur cerita Salah satu film karya anak bangsa Berjudul Penyarin Cahaya Atau dalam bahasa Inggris berjudul Photocopier Penasaran seperti apa alurnya? Yo kita gasgen genks Sebuah pertunjukan seni teater ditampilkan oleh Sekelombom mahasiswa salah satu universitas di awal film ini Mereka mengangkat tema tentang Medusa Sebagai sosok kuat yang dapat mempengaruhi manusia Dan menaklukkan para pria Setelah pertunjukan tersebut Mereka merayakan keberhasilan penampilan teater dengan sempurna Tak lupa mereka juga berdoa untuk kesuksesan tim teater universitas mereka Di dalam tim teater itu ada tokoh bernama Suryani Si tokoh utama Dia bukanlah penari ataupun pelatih di tim tersebut Melainkan adalah seorang junior di sana Namun ia punya peranan penting di tim tersebut Sebagai web designer untuk mempromosikan tim teater mereka Saat beberes properti Suryani bermaksud izin pamit pulang kepada seniornya Sekaligus penanggung jawab tim tersebut Bernama Tarik Tarik sempat bercanda ala-ala mahasiswa Namun akhirnya Suryani diperbolehkan pulang terlebih dahulu Dengan dalih membentuk orang tuanya di rumah Pulang karena acara keluarga Iya, iya, canda gue Lu gak mau apa tuh namanya? Nunggu pengumuman Suryani menjalani hidup yang sederhana Berasal dari keluarga sederhana Ia pulang naik dengan angkutan kota Begitu pula di rumah Ia membantu ibunya berjualan nasi warteg Di setelah kesibukan sebagai mahasiswa Ayah Suryani adalah seorang pekerja serabutan Dan juga ojek pangkalan Ia begitu care dengan anak perempuannya itu Namun terlihat begitu galak dan degas kepada Suryani Demi kebaikannya Sur diketahui bisa kuliah di universitas tersebut Dengan mengandalkan beasiswa yang ia dapatkan Teater Matahari Sebutan dari tim teater Suryani Disambut dengan meriah oleh para mahasiswa lain Atas keberhasilan tim teater mereka Menjadi salah satu pemenang tingkat nasional Mereka pun berhak mewakili Indonesia Di pentas internasional Yang akan diselenggarakan di Kyoto, Jepang Rama dan Anggun adalah dua sosok vital Di balik kesusiasaan teater matahari Berkat perannya masing-masing Mereka mendapatkan puja-puji Dari pembimbing mereka di sebuah kesempatan Di saat itu juga Tari mengumumkan ke setiap anggota Bahwa Rama akan mengadakan festa Perayaan keberhasilan tim teater mereka Di rumahnya Dan ia menegaskan bahwa setiap anggota Wajib untuk datang katanya Suryani mendatangi kontor fotokopi di kampusnya Ia menemui teman semenjak kecilnya Yaitu Amin Yang bekerja sebagai kang fotokopi di kontor itu Suryani pun kemudian melanjutkan tugasnya Sambil mengobrol santai dengan sobatnya itu Kemudian Rama juga datang ke kontor itu Untuk mengeprint naskah teater Untuk penampilan tim teater selanjutnya Ia pun sempat untuk mengobrol dengan Suryani Untuk membahas konsep teater ke depannya Sesaat selah Rama cabut Ada seorang senior Beraura misterius Mewanti-mewanti Suryani Untuk berhati-hati berteman di tim teater itu Ia pun berharap Sur keluar dari tim teaternya Supaya hidupnya bisa lebih aman dan juga layak Sur tentunya bertanya-tanya mengapa Tapi si senior bernama Farah itu Tak menjawab dengan jelas Diakini ia adalah mantan anggota tim teater Namun ia akhirnya memilih keluar Dan juga memiliki masalah dengan teman-teman teaternya Sur tentunya tidak percaya begitu saja Dengan omongan senior yang menurutnya Masih asing baginya Ia pun masih memprioritaskan Untuk tetap berada di tim teater Sorenya Sur izin pergi ke pesta perayaan Kepada kedua orang tuanya Akhirnya sempat setuju Karena terlalu malam Sur pergi keluar Namun karena alasan tugas Ayah Sur memperbolehkan dengan berat hati Sembari menyuruh Sur memakai pakaian Lebih tertutup dan sopan Bersama dengan Amin Sur pergi ke rumah Rama untuk perayaan Amin mau menemani Sur Dengan syarat pulang tidak terlalu malam Supaya pulangnya lebih aman dan nyaman Dia awali dengan pedato singkat dari Anggun Yang memperkenalkan keluarga Rama Pesta pun akhirnya dimulai Suriani diperkenalkan oleh Rama kepada ayahnya Rama bercerita banyak kepada sang ayah Bahwa Suriani adalah anak yang cerdas Dan berbakat di bidang web desain Ayah pun tertarik memakai jasa Suriani Untuk membuatkan web bagi perusahaan miliknya Hingga sampai di malam hari Masalah besar bagi Suriani pun datang Tari dan beberapa senior laki-laki Berakalakalan membuat permainan Supaya pesta menjadi lebih seru Dengan boneka kepala medusa Yang digunakan sebagai properti Tim teater mereka Ia membuat permainan siapa yang ditunjuk oleh medusa Ia harus minum minuman beralkohol Hingga tiba-tiba Tari yang dalam keadaan setengah mabuk Membuat boneka medusa Menuju ke arah Sur seolah-olah disengaja Mau tak mau Sur pun menenggak minuman beralkohol Untuk pertama kalinya Hingga tiba-tiba Ia terbawa ke dalam keadaan mabuk alkoholik Amin sempat mengajak Suri untuk pulang segera Karena semakin larut malam Namun Suri yang dalam kondisi mabuk Tak mengubrisnya Dan memilih bertahan di sana Pesta terus berlanjut Hingga adegan berubah kepada Suri Yang sudah terbangun dari tidurnya Di atas kasur kamarnya Ia begitu kaget melihat hari sudah siang Dan beranjak bergegas menuju ke kampus Karena di hari itu Ada penilaian bagi penerima beasiswa Semua penerima beasiswa sudah siap Dengan pakaian formal putih hitam Sedangkan Sur Masih dengan kebaya acak-acakan Langsung masuk ke dalam ruang penilaian Betapa menyedihkannya bagi Sur Setelah ia dikritik habis-habisan Oleh sang dosen penilai Dosen penilai pun menilai Suri tidak siap untuk penilaian hari itu Dan dalam kondisi yang begitu kacau Masih memakai kebaya Katanya Rupanya Sang dosen tahu Kalau Suriani semalam Sudah berpesta pora Mengikuti sebuah pesta Dan minum minuman alkohol Hal itu diketahui ketika Sang dosen berhasil mendapatkan video Yang ternyata sudah mendadak viral Di kalangan sivitas Apalagi Sur saat itu Masih berbau alkohol Dosen penilai pun Akhirnya akan membuat Suatu rapat tersendiri Dan menyimpulkan bahwa Suriani terancam dicoret Dari penerima beasiswa Setelahnya Sur mendatangi Amin Lantas mencak-mencak Marah-marah Karena membiarkannya begitu saja Dan meninggalkannya Di pesta Amin membuat diri Bahwa dirinya sudah berkali-kali Mengajak pulang Sur Namun berkali-kali Ditolak olehnya Mulai saat itu Sur sementara Belum bisa ikut kelas Karena status registrasinya Belum diperpanjang Karena pulung mik Beasiswanya tadi Sementara itu Di lingkungan sekitar Sedang diadakan Fogging Untuk pemberantasan Nyamu demam berdarah Saat tibanya di rumah Ayah dan Ibu Sur Kecewa Mendengar pemberitahuan Pemberhentian Beasiswa Sur Untuk sementara Dari pihak kampus Ayahnya pun naik hitam Memarahi Sur Yang dinainya Sudah tidak punya etika Dan tidak menuruti Perkataan orang tuanya Sur begitu kaget Mendengar cerita ayahnya Bahwa setelah Pesta Sur pulang dalam keadaan Mabu berat Pada jam 3 pagi dini hari Hingga mengedur Pintu tetangga Satu persatu Ini pun menjadi Berita yang begitu Menjadi aib Bagi keluarga Sur Oleh karena itu Sang ayah pun Tak bisa menahan Sabarnya lagi Sang ayah akhirnya Mengusir Sur Dari rumah Untuk sementara waktu Hingga Sur Memperbaiki diri Dengan membawa barang bawaan Sur kembali menuju ke kampus Untuk mencari tumpangan Menginap ke teman-temannya Di satu kesempatan Ia menyadari bahwa Baju yang ia pakai pun terbalik Artinya ada seseorang Yang telah menjoba Untuk membuka baju Sur Saat dirinya pingsan mabu Sur pun berpikir bahwa Ia mengalami pelecehan seksual Lantas ia mencoba Mencari kronologi Apa yang sedemannya terjadi Dengan dirinya Di saat pesta perayaan Di rumah Rama Tadi malam Ia berkes menuju Ke sanggar teater Disana tim tengah Mempersiapkan properti Untuk pertunjukan mereka Di Kyoto Orang pertama yang ditanyain Sur Adalah Tari Senior yang begitu Ia curigai Sebagai orang yang Telah berbuat apa-apa Pada dirinya Tari yang begitu sibuk Mengurus perlengkapan Tak menggubris pertanyaan-pertanyaan Sur Beruntung ada Anggun dan Rama Yang mau membantu Sur Sur lantas bertanya Apa yang sebentarnya terjadi Setelah pesta Dan bagaimana Ia bisa pulang ke rumah Anggun kemudian Memanggil beberapa teman-teman Yang mengikuti pesta disana Beberapa di antara mereka Menjawab Sur terlalu mabuk Sehingga dipesankan Taksi online Untuk mengantar Sur Pulang ke rumahnya Sementara itu Karena belum ada kejelasan Anggun berjanji akan memberitahukan Detailnya Jika sudah mendapatkan Infonya di kemudian hari Di fotokopian Sur mengecek beberapa Foto teman-teman teater Berharap ada Patuncu apa yang terjadi Dengannya Disana Amin berusaha Untuk memahami Keresahan apa yang dirasakan oleh Sur Sur kemudian melaporkan Kepada dosen Bahwa dirinya Sebenarnya sudah Dijebak oleh seseorang Ia berharap Dari laporannya Dan bukti foto Biasiswanya bisa Dikembarikan Namun Sang dosen menghargik Sur Agar tak sebarangan Memfitnah orang lain Ia meminta Sur Untuk memberikan bukti Dan juga menumpulkan Bukti yang lebih akurat Kepadanya Karena diusir dari rumah Akhirnya Sur Menebeng Menginap di fotokopian Amin Amin pun dengan berat hati Membiarkan Sur Numpang tidur Disana Hari selanjutnya Sur Persis teman-teman teater Yang dicolok di komputer Fotokopian Manfaatkan koneksi LAN Untuk merucang keberhasilannya Seminta bantuan Amin Supaya para pelanggannya Mau mencolokkan handphone Atau vestis Ke komputer tersebut Ketiba mengakses Dari email internet Beberapa foto berhasil Dikumpukan Sur Tapi belum ada yang bisa Digunakan untuk Menunjukkan kejadian dirinya Hari berikutnya Anggun menemani Sur Mendatangi kantor Penyedia jasa Taksi online Disana Mereka minta operator Untuk menunjukkan Rute yang ditempuh Dari rumah Rama Ke rumah Sur Di rute tersebut Menunjukkan sesuatu Yang agak aneh Karena taksi Tepat berhenti Di sebuah taman Dalam waktu yang lama Oleh itu Si operator Akhirnya memanggil Sang driver Sang driver Yang nampaknya Sudah tua Tiba dan menjelaskan Detail kronologi Disana Si driver Menceritakan Bahwa ban mobil Sempat bocor Sehingga perlu Waktu untuk Mendandarinya Dan kebetulan Terjadi di taman Setelah Melihat-lihat Bakasi belakang mobil Dan tidak ditemukan Apa-apa Sur dan anggun Akhirnya cabut dari kantor Kembali ke tempat Fotokopian Amin Sur mendapatkan Temuan baru Berupa video Yang menunjukkan Gerak-geri aneh Dari Tarik Sur menilai Tarik Sengaja menargetkan dirinya Untuk Meminum alkoholnya Dengan menunjukkan Boneka Medusa Kearahnya Kecuriganya Terhadap Tarik pun Semakin besar Farah Senior X Team Theater Hari itu Mengaparin tugas Di tempat Fotokopian Amin Disana Sur menyadap Semua foto Farah Dan begitu terkejut Melihat sebuah Tato punggung Yang tak asing Dan begitu familiar Baginya Farah saat itu Ingin mengakses internet Dia lantas Mengecek koneksi Kabel ke ruang atas Mengetahui hal itu Sur dan cepat-cepat Berberes Dan bersembunyi Supaya keberedahannya Tak ketahuan Begitu sampai di ruang Atas fotokopian Farah nampaknya Sadar ada Sosok Suryani Disana Adegan Berlanjut disanggar Entah bagaimana awalnya Farah terlibat Cekcok dengan Tarik Disana Suryani Datang Dan secara sengaja Ikut menyudutkan Tarik Dengan mempertegas Kecurigaannya Bahwa Tarik Sudah berbuat Pelecehan Terhadapnya Keadaan Menjadi chaos Disana Agung dan Rama Berusaha Untuk menengahi Pertengkaran yang terjadi Dan membuat keputusan Untuk melihat Rekaman CCTV Di rumah Rama Saat pesta Sedang berlangsung Pada malam harinya Kemarin Tarik awalnya Menorak Tapi teman-temannya Tetap menginginkan Rekaman CCTV Sebagai bukti video Supaya Segala permasalahan Dan tuduhannya Bisa clear Semua anggota tim Kembali berkumpul Di rumah Rama Mulai menonton Rekaman CCTV Tidak ada hal-hal Aneh disana Di dalam Rekaman tersebut Digambarkan Suryani Terlihat mabuk berat Setelah kejadian Meminum Kemudian Ia tertidur Di sebuah sofa Lantas dipesankan Taksi online Oleh teman-temannya Untuk mengantarnya Kembali pulang Ke rumah Sementara Tarik yang awalnya Menolak Untuk melihat Rekaman CCTV Ternyata Karena saat itu Dirinya sedang terlibat cemas Oleh karena itu Yang meminum Obatan di cemas Di dapur rumah Rama Tarik pun Tidak berbuat Hal yang mencurigakan Dari rekaman CCTV Menyadari bahwa Dirinya tidak terbukti Bersalah Tadi begitu kecewa Dengan teman-temannya Yang memfitnah dirinya Kemudian berang Sur angkat kaki Dari sana Kini posisi sur Kini posisi sur Tersudut Karena sudah Merodoh seniornya Yang tidak-tidak Agung terlihat Agak kecewa Dengan juniornya itu Tapi Ia berusaha Ia pendam Ayah dan ibu Rama Menamani sur Yang terlihat sendiri Setelah mendengar Biasiswa sur Dicabut Karena suatu hal Ayah Rama Berinisiatif Untuk membantu Biaya kuliah sur Sembari memperkerjakan sur Untuk mendesain web Bagi perusahaannya Setelah insiden rekaman CCTV itu Entah apa yang ada Dalam pikiran sur Yang mencoba Untuk mengetes Seberapa banyak Volume alkohol Yang bisa membuatnya Mabuk tak sadarkan diri Ia kemudian Memberi banyak minuman Beralkohol Dan juga Mengajak Amin Untuk menamaninya Namun yang terjadi Mereka malah Mabuk-mabukkan beneran Dengan latar tempat Yang disetting Seperti klub Wakaka Ditemani Amin Suruh menyusuri taman Tempat taksi online Berhenti pada malam hari Ia berharap Ada berang bukti Yang dapat ia temukan Di sana Sur pun kembali Mengikuti rapat akhir Jenang penampilan Tim teater Di Kyoto Setelahnya Ia menemui Salah satu seniornya Untuk minta berkas Foto properti tadi Yang difoto oleh Rama Senior pun Akan memberikan Sovelnya Karena properti tersebut Sudah dipak rapi Untuk dikirim Ke Kyoto Jepang Setelah mendapatkan Foto-foto Properti tadi tersebut Sur langsung Menganalisisnya Ia pun mengubahnya Ke mode hitam putih Untuk melihat Detil foto Secara jelas Ada satu hal Yang melejutkan Baginya Karena ada satu foto Yang nampak Seperti keadaan Punggung Sur Sur menutup Pentuk fotokopian Kemudian Merebahkan tubuhnya Di atas fotokopi Untuk melihat Keadaan Dan gambaran Di punggungnya Dari hasil Fotokopi itu Dan yang benar saja Hasilnya 100% cocok Antara hasil Fotokopi Punggungnya Dengan foto Properti Di teater Sur seketika Lemas Kini kecurigaan Sur berlari ke Rama Sebagai penulis Naskah teater Dan orang yang Memfoto semua Properti Pajangan Pertunjukan teater Lantas Sur berusaha Untuk menyadap Email milik Rama Namun Rama Pintar Sudah memakai Double Protection Sehingga emailnya Gagal disadap oleh Sur Saat disini dimatikan oleh Sur Rama kemudian bertanya Secara bisik-bisik Kepada Amin Nampaknya ada hal Yang disembunyikan Oleh mereka berdua Sur yang diam-diam Menguping Lantas mencurigai Tindakan Amin Dan bertanya Apa yang ada Di dalam harddisk Merik Amin Dan yang benar saja Di dalam harddisk itu Terdapat banyak foto-foto Pribadi dari berbagai Mahasiswa Yang mengeprint Di tempatnya Amin Salah sengaja Menyedapnya Untuk dijual Kepada Rama Selama ini Amin berusaha Membenah diri Bahwa itu adalah Tindakan masa lalu Dari sini juga Sur pun mengetahui Bahwa Rama Tak sebaik Pembawaannya Dan juga Keadaan luarnya Kecewa dengan Amin Sur angkat kaki Dari foto kopiannya Sur mendatangi Farah Senior yang pernah Bergabung di tim teater Dan sempat Wanti-wanti Sur Supaya keluar Dari tim teater Sebelumnya Ia menunjukkan Banyak bukti Yang ia dapatkan Dari hasil sadap Termasuk foto Tato punggung Milik Farah Farah tentunya Begitu marah Kepada Sur Karena seenaknya Mencuri data-datanya Sur setelahnya Menyerahkan berkas Bukti-bukti foto Kepada Komite Etik Universitas Beberapa saat kemudian Ia dipanggil oleh Tim Komite Dan dijelaskan Bahwa tuduhan Sur Dinilai tidak berdasar Dengan bukti Yang tidak kuat Universitas lantas Menjelaskan Bahwa tindakan Sur Bisa mencemarkan Lama baik Rama Baru saja mengabari Kalau dia akan datang Kesini bersama Pengarah tersepar Dan viral Di kampus ini Orang tua Sur Lampanya dipanggil Juga oleh tim Komite Setelah mereka Tiba-tiba muncul Di ruangan sidang Rama membawa Seorang pengacara Untuk menghadapi Tuntutan Sur Saat Sang pengacara Bermasuk menuntut Sur Di jalur pengadilan hukum Rama menyetopnya Rama berujar Bahwa ia akan Memaafkan Sur Secara keluargaan Jika Sur membuat Pernyataan permintaan Maaf secara terbuka Kepada halaya Ramai Dan sifitas Akademika Sur awalnya Menolak karena Dirinya yakin Tidak berbuat Kesalahan Dan tidakannya benar Namun Sang ayah Yang sudah Terlancur emosi Memangsa Sur Untuk menuruti Kemauan Rama Dan tak berbuat Kerusuhan lagi Sur pun membuat Video permintaan Maaf Kemudian Setelahnya Sur dijemput Pulang kembali Ke rumah Dan di tengah jalan Ibu Sur Nampaknya Sudah sadar Bahwa tindakan Anaknya itu Adalah benar Setelah ia melihat Bukti foto Yang dibawa Sur Adalah benar-benar Tanda lahir Di pengusur Yang ia hafal Sejak mengasuhnya Dari bayi Hingga dewasa Setelah menceritakan Semuanya Sur dibawa Ibunya Untuk tinggal Di tempat temannya Yang seorang bidan Untuk semanara waktu Untuk menjauhkan Diri Sur Dari ayahnya Beberapa hari Tinggal di rumah Bidan desa Tiba-tiba Farah dan Tari Serah melejutkan Mendatangi Sur Mereka lantas Menceritakan Semua rahasianya Bahwa Tari Dan Farah Keduanya Adalah juga Penyintas Atau korban Pelecehan Seksual Oleh Rama Lantas Sur bertanya Mengapa mereka Tak pernah speak up Mereka menjawab Mereka sudah mencoba Tapi tak bisa Berbuat apa-apa Karena orang tua Rama Punya channel khusus Dengan universitas Universitas pun Tak pernah berpihak Kepada orang Yang lebih remah Dan tidak mau Mendengar laporan Pelecehan seksual Yang terjadi Kepada mereka Segala upayanya Akhirnya kalah Dengan Rama Yang berstatus Sebagai orang kaya Hingga mereka Akhirnya Memerih untuk diam Dan menyerah Setelah itu Sur Farah Dan Tari Menggalang kekuatan Berupaya untuk Mengungkap Semua kejadian Pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Rama Mereka pun Menyusun Segala rencana Pertama Tari mendatangi Rumah driver Taksi online Yang dicurigai Bekerjasama Dengan Rama Selama ini Dari sana Tari berhasil Membuat kesimpulan Bahwa Gerak-geri Sang driver Begitu mencurigakan Dan terindikasi Bekerjasama Dengan aksi Rama Sebenar-benarnya Ia pun Atas membawa Sang driver Yang dalam keadaan Binsan Setelah dibukul Dari hp Sang driver Didapatkan Rekaman video Aksi Rama Dan sang driver Saat mempotret Farah Tarik Dan Sur Dalam koedisi Yang teranjang Saat ketiganya Berkumpul Membahas rencana Apalagi ke depannya Tiba-tiba Sekumpulan Petugas Puging Datang Memaksa Masuk Ke rumah Klinik Bidan Petugas Petugas Itu Menyekap Bidan Serta Sur Dan Kawan-kawan Hingga Akhirnya Dengan Anehnya Rama Muncul Dengan Kostum Tari Dan Memainkan Gerakan Tari Sambil Bernyanyi Di hadapan Sur Dan Kawan-kawan Yang Tengah Disekap Oleh Beberapa Petugas Ramadhan Tugas Membuat Driver Keluar Dari Klinik Bidan Tersebut Setelah Petugas Keluar Dari Sana Bidan Serta Sur Dan Kawan-kawan Terjatuh Pingsan Karena Kehabisan Nafas Akibat Disekap Beberapa Waktu Kemudian Sur Dan Farah Bergerak Dengan Langkah Yang Mantap Dikapus Membuat Sebuah Mesin Fotokopi Milik Amin Yang Dipinjam Olehnya Dan Mereka Melantakkannya Di Lantai Paling Atas Sebuah Gedung Di Universitas Lantas Dengan Segala Bukti-bukti Yang Mereka Punya Bukti-bukti Tersebut Difotokopi Alias Digendakan Banyak-banyak Dan Disebar Di Lingkungan Kapus Universitas Semua Mahasiswa Pun Memperhatikan Tindakan Mereka Kemudian Membaca Bukti-bukti Yang Terselebar Di Bawah Tanah Dan Berserakan Lantas Beberapa Mahasiswa Bergegas Mematuh Sur Farah Dan Tarik Untuk Menyuarakan Kebenaran Yang Sebenarnya Begitu Pula Dengan Anggun Ketua Tim Teater Yang Mengetahui Faktanya Dan Begitu Kecewa Dengan Apa Yang Didepan Oleh Rama Orang Yang Ia Percayai Selama Ini Gerakan Menyuarakan Kebenaran Pun Terus Berlanjut Dan Film Pun Selesai Bagaimana Gengs Dengan Alur Dari Kisah Yang Begitu Relate Dengan Keadaan Sekarang Dimana Orang-orang Yang Lemah Tidak Mempunyai Suara Dibandingkan Orang-orang Yang Berkuasa Termasuk Pada Kasus Pelecehan Seksual Yang Terjadi Yang Marah Hingga Kini Di Lingkungan Sekitar Terima Terima Kasih Sudah Menonton Tetap Stay Tune Jangan Lupa Untuk Subs Dan Juga Pencet Tombol Like Terima Kasih Oke Oke